Intro Gugu Radio, your crowd tuning station Halo crowd tuners, balik lagi di Astronaut Crowd, bareng gue Davidan Dewa Oke, di hari ini kita kedatangan Sebuah band-band, sebuah band legendaris ya Sebuah band-band banyak ya Ini legendaris nih ya Gue pas cari-cari tau nih ternyata Udah lama ya 2011 sih, tapi gak tau, ntar kita tanya-tanya Kita tanya ya, ya 2011 ya 6-7 tahun, oke lah ya Oke, please welcome Band Malas Terus apa? Gitu lah, lazy band Eh, kenalin dulu nih, crowd tuners Jadi band Malas disini ada Om Unggul Dari Band Malas, selaku apa nih om? Cerita ke crowd tuners kali bisa Saya di Band Malas, saya Di Band Malas adalah Saya penyanyi, cik lah Vokal, vokal, vokal sama gitar Vokal sama gitar Personelnya sebenernya ada banyak apa? Emang jadi show? Nah ini dia yang mau ngomongin Jadi Band Malas ini misterius memang Jadi kalau ngomong personel Sebetulnya kita bertiga nih Jadi ada Gue Gue, Unggul Satu lagi Gatra, dia main gitar Gatra, satu lagi namanya Dia pengennya dibilang James, tapi kita ngomongin James James Dia main bass Oh, oke Nah, tapi Kalau misalnya kita lagi manggung, tiba-tiba kita bisa bersembilan atau berdubelas Oh, jadi live to full tuh Satu orang main satu-satu tuh ya Ada bayangan Jadi tiba-tiba bisa jadi bersembilan, bicara berdua belas Ada yang tiba-tiba main perkusi Kita pakai perkusi banyak Tiba-tiba nambah gitar lagi Segala macam kayak gitu Oke Jadi dari Kapan tuh bandnya? Bandnya? Nah, Band Malas itu sebetulnya dari tahun 2000 Nah, lebih lama lagi nih Ini nih Jadi Sebelumnya kita anak-anak agensi tadinya ya Anak-anak agensi di Di sebuah kantor multinasional agency Nah, kita setiap pulang Tahun 2000 tuh udah macet loh 2000 udah macet? 2000 udah macet Tapi gak separah ini ya Gak separah ini, tapi menurut kita udah macet Kantor dari mana tuh? Di ini, Rasona Said, Keningan Rasona Said, oke Rumah gue di Romangun Nah, lumayan tuh ya Iya, ada rumah di mana? Rempowa gitu-gitulah Nah, terus Kita setiap pulangnya males tuh Males, ngumpul Gitaran, nyanyi Segala macam Bercanda Akhirnya, kenapa kita tidak membuat sebuah band? Oke Itu dari Inner Circle apa? Temen gimana, temen gimana Temen satu kantor semua tadinya Oh, satu kantor semua ya Waktu tuh ada namanya Yusron, Wawan Terus ada yang namanya Apa namanya? Apa ya namanya? Namanya HP ya? Bingung Ada yang namanya Mas Bono gitu-gitu ya Nah, terus Waktu seiring berjalannya waktu Ini pada berguguran ya Mungkin pindah ke jeans lain Segala macam Jadi udah punya lingkaran lain ya Tinggal lah, saya sendiri Di Ben Males gitu kan Sebagai co-foundernya ya Iya, co-founder Sendiri Ketemu lagi temen-temen yang lain gitu Dari tadinya pertama Jadi yang tiga itu Tadi siapa? Jack Gatra James itu Sebelum personal yang Kesekian kalinya tuh Mereka mungkin tahun 2004 Atau 2005 2004-2005 lah Oke Gabung Bentuk musiknya pun juga berubah Tadinya waktu di awal nih Kita lebih kayak musikalisasi puisi Oh, oke Baca puisi Orasi segala macam Nah, terus Agak sedikit Kebetulan Eh, diubah Gue Kebetulan gue punya stok lagu Lumayan banyak Terus itu Ya udah Jadi bentukannya lebih kayak kebelet Kayak gitu Oke Jadi Awal ceritanya namanya dari situ? Bagaimana? Bukan Band Males itu Sebetulnya Band Males pulang Oh, Band Males pulang Band yang karena Males pulang gitu Awalnya gitu Terus, tapi kalau ditanya kan ke itu Kayaknya konyol ya Gitu Kayaknya, kayaknya Apa Enggak berpendidikan gitu Tapi terus Gua bikin ini ya Gua bikin sosok filosofi Kalau ditanya Band Males itu apa? Band Males itu adalah Kita sekumpulan orang-orang males Orang-orang yang males untuk berbuat buruk Orang-orang yang males untuk berbuat kejahatan Orang-orang yang males untuk Menyakiti Bunda Pertiwi Jadi kita malas untuk tidak Dan kita malas untuk bermalas-malasan Berlangga gitu Oke Jadi malesnya bukan Karena negatif Itu kayak merek-merek Kalau sekarang tuh ya Anti-sosial-sosial club Ya, kayak gitu Gitu ya kan Berarti kan Anti-males untuk malas-malasan Bener juga Pak Iya, iya, iya Sama esensinya tuh ya Nah, dulu tuh dari tahun 2000 itu Udah manggung berapa? Yang aktif manggung itu Mulai tahun 2004 Dimulai dari 2004 Itu mulai sering Nah, ini dia Waktu itu kita semua Rambutnya gimbal Oh, oke Rambutnya gimbal Rata-rata lah ya Rata-rata, hampir semua Ketuali si James Karena gak bisa Tadi tanya kenapa Gak enak juga Pokoknya gak bisa Dia gak bisa gimbal aja Nah, terus Apa Karena berhubung kita gimbal Dan kebetulan kita seneng Semua-seneng Bob Marley Gitu-gitu segala macam Seneng musik reggae Padahal lagu kita Bukan reggae Iya Waktu itu gig-gig untuk Musik balet Kayak sekarang kan sering ya Kayak apa Apa yang reddu mungkin Selapuk segala macam Itu kan mulai banyak Waktu itu gak ada sama sekali Gitu Gak ada yang menerima Gak ada yang menerima Kita balet yang lain pada Rock apa segala macam Ini apaan sih? Pelan banget gitu Kayak gitu Jadi akhirnya kita sering Karena kita gimbal Kita seringnya dapat Panggungan reggae Panggungan reggae Panggungan reggae Sama apa Acara reggae Kita pasti diundang Lalu kita dateng Dan orang-orang heran Masih gini Lalu kok begini? Cengketnya gak ada tuh Ada satu dua lagu Yang kita bikin cengket Jadi biar ngeblend Ngeblend Kayak gitu Jadi yaudah Kita band ballad Yang sering memanggung Di acara reggae Itu juga sebenernya Karena tampilan Bukan karena musik Bukan karena musik Mungkin Siunggul nih Gimbal nih Udah kita Gunung-gunungannya Gimbal nih Pas main Satu band Satu band Iksinya gimbal semua Iya itu dia Ditambah ke band Gimbal semua Kejuali jam Oke nih Obrolan kita Makin seru nih Kau Cuners Ini masih ada Pertanyaan-tanyaan Yang menggali-menggali lagi nih Kita akan balik lagi Setelah yang satu ini Tetap stay tune di Afternoon Crowd We'll be right back Oke Oke Kau Cuners Balik lagi di Afternoon Crowd Masih sama band Males Ada Om Gul disini Dan gue Medewa Yo Wah Tanya lagi Dari tahun 2004 itu Lagunya Kalau boleh tau Apa aja Ada berapa lagu Atau berapa Projekan yang udah Sebetulnya Kita punya koleksi lagu Sekitar 24 gitu Gak salah Nah Dua album Harusnya Harusnya dua album Terus kita ngerekam Kita bikin album lah Kita bikin album Sayang Akhirnya kita ngerekam Nah Kita pun cara ngerekamnya Cari pemula Nyawa studio Nyawa studio Kita rekaman Terus Lagu berikutnya Aduh males Ke studio Kita rekaman di kantor Gue aja deh Rekaman di kantor kayak gini nih Rekaman Terus waktu itu lagi Kita lagi jalan-jalan ke Jogja Di kantor berarti lengkap tuh ya Alat tuh Alat tuh lengkap Lagi jalan-jalan ke Jogja Eh kita rekaman yuk Kita rekaman di Jogja Di warung Waktu itu kayak gitu Pokoknya kita coba Kayak gitu Jadi Suaranya sih Jadi aneh gitu Aneh Dalam artinya Aneh yang jelek ya Lo bukan unik ya Lo bukan unik Jadi aneh Jelek Gue berharap Itu yang gue harap Tadi itu Jadi keren gitu kan Jadi gitu Kita rekaman Terus Tahun 2006 Dari 24 lagu yang direkam Akhirnya kita bikin Cuman ada 8 lagu Yang kita CD-in Kita CD-in Kan Yung kan Kita ngasih nama Albumnya apa ya The Best Langsung Langsung The Best Langsung The Best Nama album gue Pertama The Best The Best Gue tuh bener-bener gue Ini bercandaan gue Maen temen-temen gue Nanya Lu gimana Gue bikin band Tiga lagu Langsung The Best Of Ini ada nih Beneran nih Ini keraja sih Beneran nih Keluar Langsung The Best Of Lagunya apa ya Gue penasaran Lagunya Apa nih lagunya Judulnya Itu apa Judul-judulnya itu Normal semua Apa Normal sih Judulnya ada yang Indah dan Seimbang Terus Bumi Terlalu Tua Terus ada Judulnya beda yang sama Kamu dan Angin Kayak gitu-gitulah Kalau yang gue pernah dengar tuh Pagi masih jauh Pagi masih jauh Pagi masih jauh juga Jadi Sebetulnya Ketulah itu Ketulah gue tuh Gak tau kenapa Kena kutukan Sering dapet curhatan Kena kutukan dapet curhatan Nah ini nih Ini yang penting nih Dari semua orang Dari semua orang gitu ya Sialnya bajangan cowok gitu Dan ternyata cowok tuh Kalo curhat lebih nyebelin gitu Lebih Gak asik gitu Cuman norak banget sih lu Tapi ini Yaudah Gue jadi lagu aja nih Jadi asal mulainya lagu-lagu itu Kebanyakan dari kayak gitu Tapi ada beberapa yang memang personal Terus ada beberapa yang dari Membaca situasi Misalnya Bumi terlalu tua Itu concern kita Waktu itu lagi Global warming Lagi gede-gedeannya Dan waktu itu Waktu itu emang kan gue aktif Di komunitas reptil gitu ya Oke Sampai sekarang ya Sampai sekarang Sampai sekarang udah gak Udah jarang Nah itu Kita sering ke beberapa tempat Yang memang Sangat memprihatinkan gitu ya Kondisi reptil disitu Lingkungannya Segala macam Akhirnya bikin Bumi terlalu tua Nah terus Bumi terlalu tua Dan surprisingly Lagu-lagu kita itu Ternyata banyak dimainin Sama orang-orang yang Di Tulung Agung Di apa segala macam Yang gue gak ngerti Oh di daerah itu banyak tuh Ternyata ya Ternyata ya Ternyata Denger dari mana Dari album yang udah ditulis tadi Mungkin gak tau kan Sampai rilis-rilis Oh rilis Jadi the bass tadi Rilis tuh Rilis kan Nyebar dong Atau kemana Terus Tiba-tiba gitu Terus ada Dimana main Dimana main Temen gue lagi di Jogja Dia lagi kerja Nyewa mobil Si sepirnya Nyetal lagu Band Males Temen gue nanya Pak ini lagu siapa? Lagunya Band Males Gue Loh kok tau? Gak palah diajarin ya? Malah tau Iya Karena temen gue ceritakan Lagunya sungguh Lagi kan Jadi aneh-aneh Gue dapet Coba-cerita aneh-aneh Yang tiba-tiba Di periok Di lapak-lapak Warungannya gitu Temen gue lagi makan Dateng pengamain Buahin lagu Band Males Gue gak ngerti Denger dari mana Tapi menarik sih Seneng-seneng aneh gitu Iya lucu ya Lagunya lagu-lagu balet gitu Iya makanya nih Gak cocok gitu Sama tampilan Makanya Maksud gue kenapa Orang-orang itu emang Ya orang kita emang Menilai penampilan sih Emang awalnya kan Kayak gitu Jadi gitu Album itu kita bikin Semua sendiri Kita perbanyak sendiri Berarti emang DIY banget ya DIY yang self-release ya Fotokopi Oleh itu fotokopi An album ya Foto-copi Eh apa? Covernya Foto-copian Terus kita Ini sendiri Seperti sendiri Ya udah Kayak gitu Nah kalo misalnya Yang gue mau tanya nih Setiap panggung tuh Pasti ada yang aneh-aneh tuh Apa yang paling mantep Apa yang paling aneh tuh Ini yang paling seru nih Paling seru Paling seru Gue panggung di Ini apa-apa Dekat blok M tuh Bukan blokan Satu lagi Oh disitu ada Bukan tempat Ini kan yang undergar Belongan undergar Bukan Depannya blokan Depannya blokan Sekurang segala macem Terus sini ada Kayak Biasanya kalau kita Setelah marker disitu Nyebrang Oh disitu dibingin panggung lah Taman itu Taman blok M itu kan Nah itu gue manggung situ Manggung situ Sudah selesai manggung Acara apa? Tahun berapa Tom? Tahun berapa ya 2007 atau 2008 Dua tahun segitu Nah Gue selesai manggung nih Gue selesai manggung Banyak joget-joget gitu Segala macem Lagu gue dijogetin Aneh deh pokoknya Lagu gue kayak gitu Aneh-joget gitu Aneh ya Gue turun nih Gue turun di panggung Terus Ada orang mabok gitu Dateng gitu Wah ini mulai resen ya Bang Udah ngerita ya Udah ngerita ya Bang Gue temen banget Sama lagu-lagu lo bang Katanya gitu kan Bang Tolong tanda tanganin Kaos gue bang Kata ya Beneran tanda tanganin Beneran Mabok Terus dia bilang gini Di kaos gue Cuman ada tiga tanda tangan Bang Bang Anto Baret Bang Iwan Fals Sama Abang Ya buka Cepet beneran Ada Om Anto Baret Ada Iwan Fals Terus gue tanda tangan Disini dari Anto Baret Nampas gue Gue buat gue Wih gila nih Membanggakan yang Gimana Gimana gitu Gila sekali gitu kan Ya udah Itu buat gue Buat gue Unique banget Menarik banget Ketemu lagi Ketemu lagi sama orangnya itu Enggak Karena dia bilang Bang Kalau ada apa Dari sini Bilang sama gue Mulai gitu lah Mulai-mulai Gak jelas gitu kan Terus Udah gitu dia ngomong gitu Ada temen gue Di bawain glam rock gitu kan Yang kayak gini-gini nih bang Gue gak temen nih bang Pengen gue ajar-ajar Udah mulai malas nih gue Udah mulai malas nih gue Udah mulai malas nih gue Udah astral tuh pernya kapanen tuh Udah astral Udah Terus bilang Kalau ngumpul dimana bang Gak jadinya gue bilang Ya akhirnya gak gue terusin Yang unike lagi Kita waktu itu Fanbase Nah ini Ada fanbase-nya nih Fanbase-nya itu Keren-keren Orangnya gimbal semua Naik facepa yang Apa namanya Facepa Butut-butut Lama aja Gue seneng Seneng banget gitu Temen-temen itu Mereka Kalau kita latihan Mereka suka ngiringin Beromongan kita Ada pengawalnya Kayak Bismania tuh Itu menurut gue menarik Mereka Hebat banget gitu loh Dan solid banget ya Mereka Maksud gue dengan gue Yang bukan siapa-siapa ini Mereka mau Kayak gitu Itu menarik banget gitu Buat gue Banyak sih Ada beberapa lain lagi Keluar kota main kemana Main ke luar kota Waktu itu ke Sebentar Kok gue lupa Waktu itu gue tawarin Ke main ngung di Malaysia Sempat Mereka ngung di Malaysia Cuman gak jadi Karena Gak jadinya karena Gue gak mampu Sibuk Oh gak Gak mampu Gue gak mau Gue gak mau Gue males Waktu itu gue lagi males Gak tau kenapa Waktu itu gue lagi males Ya udah sesuai deh Iya ya Malas untuk Perbuat kebaikan Yang disono kan Ngibur disono Mut-mutan juga Ditawarin rekaman Beneran juga pernah Jadi ditawarin beneran juga pernah Mereka tertekan sama band males Label apa ya Gue lupa Nahun itulah Ada beberapa artisnya Dia ngetop-ngetop Ngetop-ngetop gitu lah Terus Kalau dipita Yaudah gue gak mau Jadi gue gak jadi Take it or leave it Setelah itu mereka Ngeluarin beberapa band yang cukup terkenal Gue lupakan sama band yang apa Kayak gitu-gitu lah Oke Kalau misalnya pas manggung Tadi kan udah unik Udah lucu Nerves gimana itu Nerves tuh Nerves gue selalu Nerves Sekarang aja Nerves Sekarang aja Nerves Sekarang aja Nerves Tapi menar Nerves tuh seneng Hal-hal dirdekan yang occasional ya Ini lucu Ini seru banget nih Gue waktu itu diundang-mangung Di Gelora Bung Karno Waktu itu acara muslim Eh islam festival Jadi seluruh dunia kesenian Nah islam-islaman gitu Gak tau kenapa beneran malas diundang Gitu loh Itu siapa itu Gue bingung gak tau deh Gue manggung bareng gigi Bareng OP Yang islam-islami ya Yang ngeluarin religi ya Berapa band besar lainnya Gue anjir tuh yang beneran malas Mangung namanya gini Di GBK lagi Gue ke panggung Sampai panggung Itu GBK isinya cuman 50 orang nonton Ah serius? Iya Segede itu Segede itu Gue bilang gue gak jadi Nerves deh Gue malah temen gitu Jadi panggung langsung dikuasain Begitu gue balik Yang Nerves malah OPIK Kenapa sih? Dia bilang Pengonton juga cuman dikit kayak gitu Buat gue malah seneng nih Oh iya iya Nanya sedikit tentang album Yang tadi sempet rilis Kalau kamu udah tau Sekarang masih ada gak ya kira-kira? Atau ada Kemarin ada yang bilang Atau itu kan Gue kan mau ngerilis ulang Repikas album ya nanti Rencananya Relaunch lagi ya Nah itu Gue nyari hunting kan Ada yang ngirimin gue Album begitu Gue dengerin kosong gak ada suaranya Lah cici deh aku minum Akhirnya gak ketrace Jadi rencananya akan relaunch lagi Lu rilis kemana aja Tom? Bebas aja ke temen-temen aja Ini lu mau beli gak? Di dropin ke toko apaan lah gak jelas gitu Atau toko aksesoris Apa sih? Metal-metal gitu Jamaika-Jamaikan gitu Gitu-gitu segala macem Terus temen gue lagi jalan ke daerah mana Di titipin di warnet Gitu-gitu lah Apa? Ngacak Tapi tuh Tolak ukurnya orang sukses Di Jakarta apa di Indonesia Kayaknya udah dibajak Itu sukses Udah dibajak belum nih MP3-MP3 Gitu-gitu Gitu-gitu-gitu Temen gue waktu jalan Berapa tahunnya lalu ya Ada yang jual kaos band Males Gue gak pernah produksi kaos Ada yang jual tuh ya Ada yang jual Kaos band Males Temen gue beli Gue bilang Gue gak pernah produksi Karena gue sampe-sangpe sekarang Gue belum pernah produksi kaos Berarti mercednya sengaja CD doang tuh ya Eh album itu aja CD gue gak tau Tapi temen gue Pernah denger Di Warnet Di daerah Cianjur Pernah muterin lagu Males Dia pernah ngelaporin ke gue Gitu Ini Begini nih Males-males Spread-spreadnya gitu Oke crowd juners Kita break dulu Masih ada satu session terakhir Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang Gila ya Tadi ternyata kebongkar Manggung pake sendal doang Pake sendal doang Terus Manggung 50 orang doang Iya Gila kan Masih ada session terus Tetep di Afternoon Crowd Barang gue dan Dewa Yo Oke crowd juners Kita balik lagi di Afternoon Crowd Masih sama band Males Dengan gue dan Dewa juga disini Yo Langsung Watakiswa Langsung Ini Kayaknya Sempat vakum gitu kan Kayak dari tahun Dua ribu Berapa tadi 2012 2012 itu Nah itu kemana tuh Kira-kira Orang-orangnya Iya Dari pada sibuk kerja Sibuk-sibuk kerja aja Setelah itu gak ada Sampai sekarang Sampai sekarang Nah kedepannya tuh kayak gimana Maksudnya kayak Mau relaunch lagi Oke rencananya kan mau repackage Apa sih? Repackage Re-launch Iya repackage lagi Re-release Jadi Jadi Kita kan Bikin kaset Konformasi kasetnya Oh itu tuh kaset bikinnya? Mau bikin kaset dulu pertama nih Karena gue pikir Daripada ntar gak ada yang bisa bikin kaset lagi gitu kan Gue bikin kaset dulu deh Dengar Itu isinya dari album yang Dulu The Best itu Sama beberapa album yang Kita rekam tapi gak pernah kita rilis Oke Itu masih nyimpen tuh? Masternya udah hilang Semua Master hilang? Yang kita masih nyimpen tuh MP3 yang Sebelumnya buat song guys Gitu loh Jadi udah kompresan segala macem Kan gue nanya-nanya ya Nanya temen-temen gitu Nanya pin juga Segala macem Katanya yaudah lah Jalan sikat aja sikat lah Yang penting buat dokumentasi Yaudah gue Remaster Oke Nah sejauh ini udah Berapa orang yang Terkumpul kembali Dari 12 atau 9 orangnya Kita bikin grup Sekarang Oh iya Sekarang zamannya lagi Pastinya nih Nama grup biasa Band Males Perjuangan Biasanya gitu Band Males Reborn Reborn Kayak gitu-gitu Band Males Isinya itu berapa ya Cuman Berlima Boleh Isinya cuma berlima sih Berlima yang satu juga Kadang left Terus masuk lagi Terus left lagi Tapi gak cuman curhat Cabut kan Terus apa Maksudnya Manggung kapan nih Manggung dulu Manggung Kapan paling deketnya Belum gak ada Gak ada ya Gue tuh pernah tahun Tahun lalu Ada yang nelpon gue Dari SMP mana gitu ya SMP 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 Dia mau bikin pensi Di luar Jakarta Di Jakarta Oh di Jakarta Di daerah Jakarta Pusat Gak salah ya Dia bilang Kita mau ngundang main Males Bain Malesnya udah ganda Lalu dapet teman telpon gue Dari mana gue gak ngerti Tuh anaknya siapa kali itu Tuh ya Gak ngerti deh Mungkin anak-anak yang gitu Terus gue bilang Kita udah di jarang manggung gitu Terus kalau mau Ada nih band temen gue Malah gue tunjukin band temen gue yang lain Dia bilang Gak mau kita ngundang main Males Yaudah Yaudah gak jadi Orang gue gak pernah Main gitar Padahal mau bikin geser tadi gitu Bucu juga Maksudnya sampe Sampai ada gitu Anak SMP Itu Kayaknya sebab panyi tau Gak tau Makanya Gue jemput cerita juga kok Ada anak SMA mana Di daerah Dapet laporan gitu Segala macem Di kamarnya Apa Clipping-an band Males Ben Males Clipping-an band Males Kan kira sempet Berapa kali masuk koran Majelas Clipping-an band Males Itu Itu sebenernya serem Apa gak sih Gak Soalnya Gue juga pernah dulu Megang band gitu kan Band temen gue tuh juga Gak gede-gede banget Yang nge-like di Facebook Kayaknya sekitar 200 200-300 orang gitu Tapi maksudnya Dia tuh Kalo apa tuh cepet Apa tuh cepet Nginiin Kalo dulu kan Facebook Kan status tuh Doi yang nge-like tuh Cepet tuh Tapi lama-lama Menurut gue kayak Ini orang ngeri 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 Jadi ngeri Serem gitu kan Padahal gue bukan Bukan bandnya Gue cuman bantuin aja Tapi gue merhatiin Ini orang nih Serem juga ya Aneh Makanya gue juga bilang Sefanatik itu Ada yang Satu cewek Nelfon gue Ujung-ujung gue gak kenal Gak macam Bilang katanya Seneng main malas Dia bilang gitu Mas Aku udah bilang Bapak ibuku Aku boleh nikah Sama Mas Unggul Anjir Anjir ini siapa Laiki Laiki Gue bayangin ya Gue gak Yelah gue gak terkenal Sama sekali Gila gue gini-gitu Bayangin kalo yang Kayak Seleng dewas Itu berapa Tiap hari ada yang Nelfon gitu Itu lucu juga kan Ada yang ngirim surat Gue pernah tuh Dapet urin surat Kayak gitu Itu makanya gue juga Suka aneh Gila ya Gue bingung Gue gak ngerti Tadi kalo tadi pas break Gue bilang nih Popular by incident Dia bukan Skuter nih Bukan celebrate Sebelum terkenal Popular by incident Gara-gara di warnet Tapi temen gue juga Ada tuh ya Yang dia tuh Dulu Jadi gini lucunya Temen sekamar gue Pas gue kuliah Dia tuh dulu Sempet nganggur Setahun Ternyata dikerja Jadi OP warnet Nah lagu-lagu Yang dia denger Di OP warnet Ini tuh lagunya Memang yang Yang folk Yang balet Yang kayak gitu-gitu Indie-indie Yang easy listening Berpengaruh banget Di orang-orang warnet itu Ntar dia pindah warnet kan Main game warnet mana Bawa tuh Bawa tuh Begitu Dan memang cepet Jangan dulu kan gitu kan Colok USB Langsung MP3 Peret-peret gitu kan Mereka dari lagu 2MB Bisa jadi 2KB kan Dikompres Dikompres Cepet Masuk ke handphone Yaudah Harapannya 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 Agak banget malas Apa ya Harapannya Mau gak tau Gue sih rencana Habis Habis rilis yang Repackage album ini Pengen rencananya Bikin album kedua The Best Number 2 The Best Number 2 Itu biasanya volume ya Kalau itu kan Volume 2 The Best Volume 2 Ada beberapa lagu-lagu Baru gitu Cuman menurut gue Lebih personal ya Salah satunya lagu Jalan 40 Karena umur gue Masuk 4 Sekarang 45 kan Gue pindah lagu Ah bohong banget Umur gue 45 Gue 45 serius Ini nyerebet-nyerebet Gue bikin lagu Jalan 40 Terus Gue Lucu Gue bikin lagu Jalan 40 Terjalan 50 Ceritanya tentang Orang next Nai motor C70 Gue seneng motor lama tuh Om ada lebihan Gue mau om Dia dengerin gitu Gue bikin lagu Terus kata temen gue Gue kok malah sedih Dengerin lagunya Padahal lagu ceria Ceria jadi sedih Ini gue belum pernah denger nih Nih Nanti kita cari Taruh udah Bisa juga Kalau boleh nih Buat crowdtuners Kasih tips ke crowdtuners ya Kalau misalnya bikin band nih Udah dari tahun 2000 Sampai detik ini Om Unggul sendiri Yang akhirnya memegang Itu kan Gimana sih Apa aja Gak ada tips sih Gak ada tips sih Tips apa aja nih Bisa Sampai ada yang Ngepon Oh Mau dong jadi Pertama yang gue Gak harus dijawab Itu kan gue gak ngerti juga Tapi intinya Gue selalu bilang Sama temen-temen gue Sama banyak orang lah Ketika lo punya mimpi Apapun itu Jangan pernah matiin mimpi lo Jangan pernah matiin mimpi lo Ya baru lo berstrategi aja Gitu Jumlah muda gue pengen jadi rocker men Tapi jadinya reggae ya Ayamah Gue jangan pernah matiin mimpi lo Paling gak nih Misalnya lo pengen jadi Pemusik Anak band gitu ya Segala macam Paling gak Lo gak terkenal Gak apa-apa Paling gak lo punya dokumentasi pribadi Buat lo dan keluarga lo Yang lo achieve buat itu ya Yang lo impikan Yang lo achieve Segala macam Itu menurut gue Sangat penting gitu ya Penting banget Itu bisa jadi Inspirasi buat anak lo Atau segala macam Kayak gitu Jusur yang terkenal anak lo Nanti atau jujur lo kan gak tau kan Kita gak pernah tau Dia ada mimpi apapun lo Jangan pernah dibunuh Apapun yang terjadi Gitu gak Makanya kalau Bangan jadi drag queen gitu Lanjutkan aja Semoga ya Semoga ya Balik lagi nih band males Dengan Sebenernya gue Lebih penasaran gue Kemarin baru denger satu Nih gue lebih mau menggali lagi Setelah ini ya Jadi kayak Ya kerucunnya langsung aja Dengerin tadi Dia udah Band males ini udah perform Gitu tinggal di Pas udah ini kan Tinggal dengerin Tinggal dengerin aja Kalau mau dengerin Bisa di mana Soundcloud ada gak? Soundcloud atau Kayaknya belum ada ya Youtube sih di Youtube sih ya Youtube ada Tapi gue gak tau juga Ada berapa lagu Fanpastnya masih jalan? Sekarang lagi diaktifin lagi Lagi diaktifin lagi Kemarin gue bilang sama temen gue Apa ya Pokoknya sekarang Kan udah 800an tuh Terus Tau sampai 1000 Kita Makanin doa mie Kita bilang gitu Oh ya Makanin doa mie ya Mereka gak apa-apa ya Mie instan gitu ya Mie yang dari Indonesia Gitu aja Mie dari Indonesia Gitu buat nyenengin Buat seneng-seneng kita aja Nah itu bisa juga tuh 1000 likes Join mie instan party Bareng band males Oh ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Langsung Tiga ribu Poli kau Boleh di mana Fanpage-nya Kalau boleh Band males official Band males official Buat ya Langsung ya Tapi asli kalau ada Kaosnya gue mau sih Ntar kita yang buat aja Langsung Kalau di Youtube ya Youtube-nya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Yang upload-upload gue juga gak tau Sama yang bikin Gue apa-apa bukan ya Pokoknya buru-buru aja bikin Band males official di Youtube Ya harusnya Harus bikin ya Jadi ntar kalau di Social media gampang Dulu ada beberapa Kayaknya di SoundCloud Kayaknya udah gak ada lagi Bukan SoundCloud Satu lagi lah Apa gitu Gitu ya Ini MySpace MySpace Sudah gak ada Dulu ada MySpace Dulu ada MySpace Dulu ada MySpace Oke terima kasih Thank you banget omonggo Sukses buat Apa lagi Satu lagi Buat Crowcherners nih yang dengerin Tiga band lokal yang mesti support Tiga band lokal yang support Yang omonggo demen dah Yang band males Yang omonggo demen dah Band males Lokal kan Lokal lah Ada Satu Satu Udah bubar Semak pulukar Semak pulukar Oke Gue demen banget Semak pulukar Keren banget itu band Tapi udah bubar Udah bubar Sayang banget Siapa tau kalau kita dukung Nanti Itu gue keren banget Semak pulukar Gue suka banget Terus Si lampu kau gue suka Si lampu kau gue demen banget Si lampu kau Satu lagi sih apa ya Terakhir 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 Satu lagi Day Sirens deh Day Sirens Oke thank you banget Omonggo Sampai ketemu di nextnya Afternoon Crowd Bareng gue sama Dewa Yo Saya cintas di google.fm Your crowd tuning station Yo 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 Terima kasih.